Intro Oke, masih dengan Profesor Kartus Tak berjasa, tapi jenius Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kartus pernah mengulas superkonduktivitas Superkonduktivitas adalah salah satu fenomen yang menakjubkan dalam fisika, dimana suatu bahan atau obyek fisik tertentu dapat berbeda laku melebihi konduktivitas bahan normal atau dapat menghancurkan listrik dengan nol fiskositas atau tanpa hambatan dan tanpa kehilangan energi sedikit pun Selain mampu menghancurkan listrik tanpa hambatan, bahan dengan superkonduktivitas tinggi mampu mengeluarkan medan magnet dari bahan tersebut, atau biasa disebut dengan efek Meissner Bahan dengan superkonduktivitas disebut juga bahan superkonduktor dimana bahan-bahan tersebut umumnya mampu mencapai keadaan superkonduktivitas dengan cara melakukan pendinginan ekstrim hingga mendekati suhu nol mutlak atau nol kelvin yakni minus 273 derajat celcius diketahui hanya jenis lokam-lokam tertentu yang dapat menghasilkan efek superkonduktivitas sempurna seperti lantalum, barium, itrium, dan lain-lain tapi yang akan Profesor Gardus bahas kali ini bukan tentang sifat superkonduktivitas melainkan sifat menakjubkan helf fisika lainnya yakni superfluiditas yang faktanya sifat superfluiditas hampir memiliki kesamaan perilaku dengan sifat superkonduktivitas karena faktanya bahan-bahan dengan sifat superfluiditas juga dapat menciptakan keadaan viskositas nol atau mampu mengalir tanpa hambatan bahkan tanpa kehilangan energi kinetik sedikitpun penasaran bagaimana sifat menakjubkan tersebut berperilaku? dan untuk lebih jelasnya silakan simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Gardus tak beri jasa, tapi genius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut sudut bumi dan sudut sudut alam semesta lainnya ya, ada banyak bentuk materi yang ada di alam semesta ini dan yang paling umum adalah bentuk solid atau padat liquid atau cair gas dan bentuk plasma tapi tahukah Anda ada wujud materi lain yang sangat fenomenal karena memiliki sifat fisik dan wujud yang luar biasa cenderung aneh unik dan sangat menakjubkan bentuk wujud materi luar biasa tersebut disebut dengan superfluida atau cairan super ya, superfluiditas adalah sifat karakteristik suatu benda cair atau liquid atau fluida yang mempunyai sifat viskositas nol atau kekentalan nol yang artinya fluida ini tidak terpengaruh oleh gesekan dan mampu mengalir tanpa hambatan juga tanpa akan kehilangan energi kinetik sebagai contoh jika Anda memiliki cairan superfluida dan Anda menaruh cairan tersebut di dalam wadah maka cairan tersebut akan berperilaku menakjubkan melebihi cairan pada umumnya dan seandainya Anda mengaduk cairan tersebut sampai kapanpun cairan tersebut akan terus berputar takkan ada peluang cairan tersebut untuk berhenti karena superfluida memiliki viskositas nol atau dapat terus bergerak tanpa terpengaruh hambatan atau gesekan dan saat Anda mengaduknya energi kinetik yang memutar cairan ini takkan pernah menghilang karena hambatan tak hanya sampai di situ saat Anda memasukkan cairan superfluida ke dalam wadah atau benda apapun diketahui takkan ada wujud materi apapun yang dapat menampung cairan superfluida cairan superfluida dapat menerbos dan menembus keadaan materi apapun meski wadah tersebut berwujud padat tanpa celah sedikit pun dan diketahui cairan superfluida yang ada pada wadah tersebut akan menerbos dinding-dinding dan pori-pori wadah karena cairan superfluida faktanya memiliki kondisi viskositas nol atau sama sekali tak memiliki kegentalan dan akan menerbos material apapun termasuk wadah yang sangat padat yang artinya cairan superfluida dalam wadah akan mengalami kebocoran dan akan tumpah ke bawah kondisi dan sifat superfluiditas hanya dapat dibentuk atau tercipta pada zat-zat tertentu dan dalam keadaan khusus ya diketahui tidak semua zat dapat mencapai keadaan superfluida diketahui fasa superfluida atau superfluiditas umumnya dapat dibuat dari bentuk zat-zat tertentu seperti gas-gas khusus umumnya dapat terbentuk pada isotop-isotop gas-gas atom yang mengalami keadaan ultradingin seperti isotop helium-3 isotop helium-4 isotop litium-7 isotop natrium-23 dan isotop rubidium-87 dan lain-lain diketahui gas-gas di atas dapat mengalami keadaan superfluida ketika atom-atom dari gas-gas tersebut diturunkan suhunya hingga keadaan mendekati suhu nol mutlak atau suhu nol kelvin yang naik sekitar minus 273 derajat celcius hal tersebut dapat diperoleh melalui pendinginan laser atau pendinginan suhu kriogenik keadaan superfluiditas umumnya terjadi dengan aturan kondensat Bos-Einstein dimana ketika keadaan materi didinginkan hingga suhu nol mutlak gas boson pada materi tersebut akan mencapai keadaan kuantum terendahnya dimana partikel-partikelnya akan berhenti bekerja hal itu membuat keadaan materi mengalami viskositas nol dan nol hambatan ketika isotope gas-gas seperti helium 3 atau helium 4 dilakukan pendinginan mendekati suhu nol kelvin atau suhu nol mutlak wujud gas-gas tersebut akan berubah menjadi cair atau fluida dengan viskositas nol yang disebut dengan superfluida ya kondisi materi superfluida sangat jarang ditemukan secara alami terutama di bumi tapi diketahui perilaku superfluiditas kemungkinan terbentuk di wilayah bintang neutron cairan superfluida berperilaku sangat menakjubkan karena faktanya cairan ini dapat menerobos keadaan materi apapun tanpa ada penghalang yang bisa menyekat atau menghentikannya saat Anda terjebur pada cairan superfluida diketahui tubuh Anda akan terus menyerap fluida atau cairan super ini tanpa ada kemungkinan untuk berhenti sampai Anda mengalami hyperhidrasi atau kelebihan cairan dan kemudian mati ya superfluiditas ditemukan pada 1937 oleh fisikawan Soviet yakni Pyotr Kapitsa ya dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang superfluiditas Profesor Kardus dari Universitas Saint Petersburg mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton